Tim Nasional Indonesia U18 bakal kembali melakukan iraga uji coba di Kroasia Kali ini mereka akan menjajal klub lokal yang bermain di Kastabilua, NK Dukopolje Pertandingan ini bakal berlangsung di stadion NK Yuskosklis Split Kroasia pada Kamis 8 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat Nah untuk link live streaming lagi ini dapat diakses di akhir video ya guys Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh Jangan lupa untuk terlebih dulu, klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan K1 Indonesia 2020 Ya, Tim Nasional Indonesia U19 bakal kembali melakukan iraga uji coba di Kroasia Kali ini mereka akan menjajal klub lokal yang bermain di Kastabilua, NK Dukopolje Pertandingan ini bakal berlangsung di stadion NK Yuskosklis Split Kroasia pada Kamis 8 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat Pertandingan tersebut merupakan kali ke-8 squad besutan Sintayong menggelar laga uji coba Melihat latar belakang lawan, NK Dukopolje merupakan tim kastik 2 Liga Kroasia Tim yang bermarkas di stadion SRC Vitezova itu kini dilatih oleh Jue Zerzik Berestasi NK Dukopolje di kamcah persepak bolaan Kroasia Sejatinya tidak terlalu mengering Karena sepanjang sejarah mereka hanya menjuari HNL satu kali Tepatnya pada musim 2011-2012 Nah, dalam laga antara tim nasional Indonesia Usang Las Tarsus NK Dukopolje nanti Sintayong sudah kedatangan pemain baru Dia adalah back turunan Inggris yang bermain untuk It's Redstone Siapa lagi kalau bukan Elkan Bagot Mengingat Elkan Bagot sudah bergabung dengan David Molana CES di Kroasia Jelas, sang pemain memiliki peluang untuk diturunkan Dan bisa diduetkan dengan Dries Gerido ataupun Kobang Teguh di lini pertahanan Oke guys, untuk menyaksikan pertandingan ini Kalian bisa mengaksesnya melalui link live streaming Yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini Pilih salah satu dari 4 link yang ada Link mana yang bisa diakses melalui handphone kalian Terima kasih telah menonton!